SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 3 Bandung mendiskualifikasi 96 calon peserta didik yang curang. Setelah ditutup dan memenuhi kuota pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, PPDB di SMP Negeri 6 Yogyakarta menuai protes orang tua calon siswa. Pasalnya setelah hasil PPDB Jalur Jurnasi Radius diumumkan, pada 26 Juni 2024 lalu, ada 7 orang calon siswa yang belum misli di dekat sekolah justru tidak diterima. Para orang tua calon siswa pun mempertanyakan regulasi PPDB Jalur Jurnasi. Salah satu orang tua calon siswa mengaku heran, karena tak satu pun calon siswa dari RW 04 Kelurahan Cokro Diningrat, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, yang diterima di SMP Negeri 6 Yogyakarta. Padahal tempat tinggal mereka satu RW dengan SMP Negeri 6 Yogyakarta tepatnya persis di belakang sekolah. Sementara tiga RW lainnya yang berada di sekitar sekolah dan jaraknya lebih jauh justru banyak yang diterima. Enam kan ada di wilayah RW 04. Kenapa anak-anak RW 04 tidak diterima semua dari tujuh yang menerima, sedangkan RW 08, 09, 03 malah diterima. Dan kita disini menerangkan mekanisme ini gimana, cara penghitungannya gimana juga kita enggak tahu kan, kita orang awam. Pihak SMP Negeri 6 Yogyakarta juga mengaku tak bisa berbuat apa-apa, lancaran sistem seleksi PPDB sudah diatur pusat. Pihak sekolah hanya membantu melaporkan temuan di lapangan dan geluhan orang tua calon siswa. Kalau untuk tidak masuknya itu karena berkaitan dengan sistem. Jadi untuk RW 04 itu kalau di Juknis itu masuk di peringkat 4. Jadi untuk peringkat 1-nya itu RW 8, kemudian peringkat 2-nya RW 3, peringkat 3-nya itu RW 9, baru peringkat 4-nya itu RW 4. Warga mengapresiasi keputusan pihak SMA Negeri 5 dan SMA Negeri 3 Kota Bandung yang mendiskualifikasi puluhan calon siswa perserta didik yang melakukan kecurangan dengan memasukkan kartu keluarga dalam proses PPDB. Dalam PPDB tahap pertama pihak SMA 3 Negeri Bandung mendiskualifikasi 68 calon siswa. Sementara SMA Negeri 5 Kota Bandung mendiskualifikasi 28 calon siswa yang terindikasi melakukan kecurangan. Karena kalau kami mengunggap dari awal bahwa dengan adanya pemantauan dari luar merupakan bagian kontrol untuk kami. Kami untuk selalu berlaku bersih sesuai dengan apa yang menjadi tukoksi dan dari pergup yang harus kami laksanakan sebaik mungkin. Dalam PPDB tahap 2 ini pihak sekolah berjanji akan memperketat pengawasan untuk mencegah kecurangan. Sebelumnya pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mendiskualifikasi 189 calon perserta didik dalam pelaksanaan PPDB tahap 1 jalur jurnasi. Dari JT Siung Jakarta dan Bandung Jawa Barat Heritri Joko, Elvan David Ainyus melaporkan. Ada pemandangan berbeda dalam PPDB di Kulon Progo, Yogyakarta Pemirsa jika sekolah yang berebut siswa baru meski berbagai upaya promosi seragam dan peralatan sekolah gratis telah dilakukan. Namun seperti di SD Negeri Satu Balong hanya bisa mendapatkan satu siswa di tahun ajaran kali ini. Jika di kota besar, marak terjadi fenomena rebutan sekolah. Namun di Kaupaten Kulon Progo, Yogyakarta, sejumlah sekolah justru berusaha mencari siswa baru. Dari empat sekolah di desa Banjarsari, jumlah siswa baru yang masuk ke sekolah dasar negeri hanya berkisar satu hingga empat orang. Salah satunya di SD Negeri Satu Balong. Di sekolah ini hanya ada satu siswa baru yang mendaftar masuk sekolah pada tahun ajaran ini. Sementara jumlah seluruh siswa mulai kelas 1 hingga 6 hanya 20 siswa. Fenomena minimnya siswa yang ada di daerah perbukitan menoreh ini terjadi lantaran banyak warga usia produktif merantau ke kota besar dan enggan pulang ke kampung halaman. Padahal sekolah sudah melakukan perbagai upaya agar menarik minat siswa. Kita berkeliling melalui Bapak Ibu Guru yang turun lapangan langsung ke wilayah di empat petuguhan. Ada Mesoleh, ada Balong Timur, kemudian Balong Tengah, dan Balong Utara. Di samping itu juga kita bersama dengan komite dan wali yang kita percaya untuk bisa memberikan informasi terkait dengan siswa baru. Kami sangat minim sekali siswanya. Tahun kemarin kita dapat empat, tahun ini hanya dapat satu. Pihak sekolah pun pasrah dengan kondisi sekolah saat ini. Mereka berharap Dinas Pendidikan dan Olahraga Kulon Progo dapat memberikan solusi terbaik bagi siswa maupun sekolah terkait fenomena ini. Dari Kopaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Ainis Pemaporkan.